enak wong madang guys enak wong madang dongkrong oke hari ini kita masih Alhamdulillah masih bisa silaturahmi sama saudara kita ya para penggemar seniman penggemar seni Jawa silahkan Anda merapat lagi hari ini kita penumpang di rumahnya Abah Giron sang legenda seni dari Jawa Timur khususnya Madiun dan legenda seni Indonesia Oke hari ini kita ketemu dengan sang artis ketoprak kita ketemu kita ketemu sang artis saltonya ketoprak kalau yang penggemar ketoprak itu pasti tahu sang artis-artis saltonya tuh lagi Madiang gak percaya madang lagi madang segoo goreng pokoknya lagi madang hidup madang pokoknya orang madang semaput jadi ini ketemu dengan pelaku seni kalau anda penggemar ketoprak udah pasti enggak asing lagi dengan muka-muka seni satu lagi kayak rampok kayak rampok kata Masucil kayak rampok oke jadi hari ini sebenarnya kita mau mau apa ya kalau kita mau review pun kita mau tanya-tanya QnA pun juga enggak pantas juga mereka ini sebenarnya capek guys kayaknya capek benerimuka mukanya muka capek tapi kita tanya sedikit kiatnya biar bisa menjadi sukses kayak mereka oke jadi untuk yang memiliki jiwa seni jangan anda patah semangat mereka-mereka ini mulai juga dari nol bukan langsung tenar bukan langsung jadi seperti nah bukan langsung nah itu guys itu ada kata-kata kata-kata mutiara atau kata-kata perak kita enggak tahu tapi yang pastinya jadi intinya guys kita akan tanya dari pelaku seni ini karena mereka ini bukan berawal dari kesuksesan tapi berawal dari nol untuk menuju ke kesuksesan sampai sekarang ini jadi terkenal kalau orang jauh bilang kondiang bukan kondiang tapi kondiang khususnya satu itu guys yang lagi makan oke gimana mas kiat-kiatnya biar sukses itu gimana untuk penggemar yang di luar sana yang punya jiwa seni tapi pengen pengen sukses apa yang harus dia lakukan yang penting itu harus semangat lah mengejar impian semangat guys mengejar bakat pertama semangat satunya mas semangat dan ikhlas apa ya mas setiap orang ku jarang sekali sebabnya itu selalu jiwa seni ku jarang banget sepertinya pelangkai ya mas pelangkai dari lahir turunan seni, pelakat seni kan jarang setiap orang kan jarang jarang memiliki itu jadi kalau sudah jadi orang tanda kutip ya guys maksudnya kalau sudah terkenal jangan udah jadi orang memang kita udah jadi orang guys hari ini kita jadi orang guys orang-orangan guys oke kalau yang lagi makan itu kita nggak usah saya tanya-tanya karena dia memang siang tadi udah ngobrol sama kita dia jualan martabak juga jualan pisang goreng juga jual pisang mas gimana mas biar biar yang di luar sana itu masih yang mempunyai cinta-cinta dan dia memiliki jiwa seni itu terus mengasah kakiat-kakiatnya mas ini jadi seni yang baik belajar saya hanya bekerja penjuta seni itu indah berarti harus ikhlas guys harus ikhlas yang terakhir kita tanya nih sang ahli salto nggak tahu saltonya dia belajar dari mana kita nggak tahu dari kalen mas dari kalen dari kalen sekarang kita tanya lain guys gimana kiat-kiatnya bisa salto cepat salto cepat itu itu mas karena tenaga sikilnya mas sepetan sikil sama tangan sepetan sikil sama tangan itu kita duduk duduk ini patah-patah jangan salah ya guys dibalik kata-katanya yang sekedar candaan tapi itu tadi punya makna yang kuat guys jadi selaku pecinta seni atau pelaku seni itu harus mempunyai semangat dan tenaga yang kuat agar bisa tetap kalau kita bilang nguri-nguri budaya jawa guys betul mas betul 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 katanya guys kalau bukan kita-kita ya siapa yang lain nah oke guys para para generasi muda jangan anda lelah jika anda memiliki jiwa seni atau cinta dengan budaya jawa cintailah budayamu jangan mencintai budaya barat karena apa budayamu lebih berharga daripada budaya barat betul oh betul katanya jangan patah semangat tetap semangat jangan patah semangat tetap semangat saya penting madiang orang madiang semaput semaput terima kasih terima kasih